Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi disini bersama gue IPD Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita dari China dengan judul To My 19 Years Old Film ini rilis pada tahun 2018 Menceritakan tentang kisah seorang wanita Yang ingin merubah takdir hidupnya yang terjadi selama 10 tahun terakhir Apakah ia akan berhasil merubah takdirnya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa subscribe dulu dong Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya Film ini dimulai ketika seorang pria yang bernama Xiaofeng Berjalan menyusuri jalan yang sedikit bersalju Kemudian ia berhenti di tempat yang ia inginkan Untuk potret keindahan alam yang berada di hadapannya Setelah itu dia berjalan ke pemukiman penduduk Di sana dia tertarik dengan sebuah kotak tua Yang dilihatnya dari penjual jalanan Ketika dia menanyakan berapa harga kotak tersebut Sang penjual menjawab Sesuai dengan keinginanmu Lalu Xiaofeng pun menaruh beberapa uang kertas Dan dia membawa kotak tua tersebut Lalu terlihat Xiaofeng menulis sebuah surat Kepada wanita yang ia sayangi Yang bernama Yi Su Ternyata setiap Xiaofeng mendatangi suatu tempat Ia selalu menuliskan surat kepada wanita itu Setelah selesai menulis surat yang ke 99 Xiaofeng memasukkan surat-surat itu Kedalam kotak tua yang dibelinya itu Sambil sebat ia menatap keluar jendela Dan kotak tua itu terlihat terbuka Lalu cerita pun berganti dengan seorang wanita muda Wanita itu bernama Yi Su Ia menjalani kegiatan hariannya seperti biasa Saat berada di dalam kereta Teman Yi Su tampak mengirim pesan kepada Yi Su Isi pesan tersebut yaitu tentang kematian Xiaofeng Xiaofeng rupanya meninggoy di gunung akibat hipotermia Ia pun lantas pergi ke kediaman Xiaofeng Sambil menangis Yi Su menatap dan mendekat foto Xiaofeng yang terpajang itu Lalu seorang perempuan memberikan titipan Xiaofeng Yaitu surat yang telah dia tulis untuk Yi Su selama 10 tahun Semenjak berpisah dengan Yi Su Yang tersimpan di kotak tua Kembali berlinang air mata Yi Su Ketika mulai membuka kotak itu Saat perjalanan pulang Yi Su pun mulai membaca surat itu Sampai di dalam kereta Ia pun menangis histeris ketika membaca surat itu Lalu berlanjut Yi Su pun mulai membalas satu persatu surat yang dibuat oleh Xiaofeng untuknya Ia pun bercerita bahwa ia juga sangat mencintai Xiaofeng Dan sangat merindukannya Yi Su pun menangis sambil memeluk kotak tua itu Ketika air mata Yi Su membasahi kotak itu Saat ia membuka kembali kotak itu Ia heran karena suratnya hilang Lalu ia pun berbaring Lantas ia pun terkejut Karena tiba-tiba sebuah surat muncul Surat itu muncul pas dengan waktu yang tertera di jamnya Yi Su Ia kaget karena surat itu adalah balasan suratnya yang ia masukkan ke dalam kotak tadi Karena penasaran Ia kembali mencoba memasukkan sebuah surat ke dalam kotak itu Setelah beberapa saat Ia kembali membukanya Dan surat itu pun hilang Lalu surat itu muncul kembali di saat waktu yang ditulis oleh Yi Su Lalu Yi Su pun buru-buru meninggalkan kediamannya Sambil berlari membawa kotak itu Ia mencoba mengingat kendangannya bersama Xiaofeng Lalu Xin pun berganti ke masa kuliah Yi Su Di sana mereka berusia 19 tahun Xiaofeng merupakan mahasiswa yang cukup populer di kampus Semua orang cukup tertarik dengan kegagahan Xiaofeng Layaknya model terkenal Xiaofeng dan teman-temannya pindah ke asrama wanita Karena terjadi suatu kerusakan di asrama mereka tinggal Hal ini sangat menguntungkan bagi Xiaofeng dan teman-temannya Selain dikelilingi para wanita Ia juga bisa mengintip wanita yang ada di kamar mandi Apasnya ketika asik mengintip Ia malah ketahuan oleh Yi Su Ia terang-terangan mengakui bahwa ia sedang mengintip Tapi walaupun mengintip Ia pun berusaha menutupi tubuh Yi Su Agar tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Gara-gara kejadian itu mereka pun semakin dekat Bahkan Xiaofeng memberikan julukan kepada Yi Su Yaitu Pentol Bakso Tiba-tiba dari luar jendela Xiaofeng pun mengintip hal itu Dan membuat Yi Su terkejut Dan menjatuhkan tekorak itu Guru pun memarahi Yi Su Namun Xiaofeng pun berkata kepada guru Untuk memberikan izin kepada Yi Su Agar bisa ikut pesta ulang tahun Xiaofeng hari ini Karena gurunya yang paham tentang anak muda Ia pun mengizinkan Yi Su pergi ke acara ulang tahun Xiaofeng Di acara ulang tahun itu Yi Su pun menelan banyak minuman Sehingga ia mabuk berat Lantas setelah acara selesai Xiaofeng pun mengantarkan Yi Su pulang Dengan mengendong Yi Su Nah Sehingga cerita Mereka pun semakin akrab Pada suatu kesempatan Yi Su bertanya Apakah Xiaofeng berpacaran dengan teman Yi Su Yang bernama Kian Xiaofeng menyangkal hal itu Dan mulai mengecek Yi Su Dengan kata pentol bakso Karena kelihatan gemuk Lalu saat Yi Su kembali merapikan jemurannya Xiaofeng pun memoto Yi Su Yi Su pun bercerita tentang jurusan sejarah yang dia ambil Karena setiap waktu memiliki sejarahnya sendiri Dan suatu saat Ia ingin mengumpulkan semua barang antik Dan menaruhnya ke ruangannya Sedangkan Xiaofeng mengambil fotografi Karena ia ingin mengabadikan setiap momen Agar bisa dijadikan cerita Lalu Sin kembali lagi Saat Yi Su telah berumur 29 tahun Ternyata dia berada di sebuah kafe Yi Su dewasa menulis surat kepada Xiaofeng muda Usut punya usut Tempat itu pernah dikunjungi oleh mereka berdua Yi Su kembali memasukkan surat itu ke dalam kotak Cerita kembali ke masa perkuliahan Mereka pun makan berdua di kafe tersebut Di saat mereka makan Xiaofeng mengatakan Bahwa ia ingin menghabiskan waktu bersama Yi Su Yi Su pun merasa canggung Dan mengambil semua makanannya dan berlalu pergi Melihat hal itu Xiaofeng sedikit kecewa Ia mengatakan bahwa dia hanya bercanda Lalu ia meminta Yi Su Untuk menjadi model fotonya Saat akan meninggalkan kafe itu Yi Su terkejut Karena bertemu dengan temannya yang bernama Kian Ternyata Kian juga ingin bertemu dengan Xiaofeng Lalu cerita kembali ke Yi Su dewasa Dimana dia tertidur di kafe itu Lalu ia dibangunkan oleh pelayan kafe Lalu kembali membuka kotak tua Lalu Yi Su memutuskan untuk pergi ke sekolahnya dulu Ia mencoba mengingat kenangan bersama Xiaofeng di sekolah Yi Su pun membuat surat untuk Yi Su muda Agar tetap di sekolah karena akan datang Xiaofeng menjemputmu Dan juga Yi Su dewasa menuliskan surat untuk Xiaofeng muda Agar menemui Yi Su di sekolah Xiaofeng pun akhirnya ke sekolah dan bertemu dengan Yi Su dengan keadaan yang pingsan Xiaofeng lantas mencuri kesempatan dengan mencium Yi Su Dan hal itu membuat Yi Su tersadar Karena pintu telah terkunci Mereka pun akhirnya memutuskan untuk terjun lewat jendela Mereka pun berhasil terjun Tetapi mereka pun dikejar oleh penjaga sekolah Mereka pun berlari meninggalkan sekolah itu Akhirnya Yi Su sadar Surat yang ia sampaikan telah sampai kepada Yi Su dan Xiaofeng muda Lalu ia pun kembali berlari ke rumahnya Dan mengingat sesuai dengan diari yang ia tulis pada waktu muda Kemudian cerita berlanjut ketika sekolah mengumumkan Tentang adanya mahasiswa yang masuk ke laboratorium Yi Su dan Kian yang melihat pengumuman itu pergi ke ruang guru Di sana ia melihat Xiaofeng telah berada di sana di ruang guru itu Akhirnya Yi Su mengakui bahwa ia dan Xiaofeng berada di laboratorium malam itu Guru pun melihat CCTV dan marah ketika melihat Xiaofeng dan Yi Su berciuman Perga pun akhirnya dimarahi Tidak sampai di situ Yi Su pun dimarahi oleh Kian Karena mengambil hati pacarnya yaitu Xiaofeng Ternyata di mading telah tertulis bahwa Yi Su telah merebut Xiaofeng dari Kian Yi Su yang menyadari hal itu Segera membersihkan mading itu Ternyata di seberang hal yang sama juga dilakukan oleh Xiaofeng Lalu menarik tangan Yi Su dan mengatakan kepada semua orang bahwa Kian bukanlah pacarnya Ia telah berbohong kepada semua orang Namun saat Xiaofeng mengungkapkan perasaannya Tiba-tiba Yi Su melepaskan tangan Xiaofeng Dan berkata jangan mendekatinya lagi Ia tidak seberani yang Xiaofeng pikirkan Lalu Yi Su muda pun berlalu pergi Saat itu Yi Su menuliskan surat kepada Xiaofeng muda Agar ia mengatakan bahwa sebenarnya ia mencintai Yi Su muda atau tidak Lalu cerita berlanjut ketika Xiaofeng muda pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan Yi Su Namun Yi Su malah pergi menghindari Xiaofeng Terlihat Yi Su selalu menghindari Xiaofeng agar tidak bertemu Padahal sebenarnya Yi Su juga mencintai Xiaofeng Namun Yi Su sangat takut mengungkapkan perasaannya Dan juga dia tidak mau menyakiti sahabatnya Kian Pada suatu waktu Xiaofeng pun bertemu dengan Yi Su di atap asrama Xiaofeng mengatakan akan mengadakan pameran foto Dan mengundang Yi Su untuk bisa hadir di acara tersebut Yi Su pun lantas menolak dan berlalu pergi Xiaofeng lalu mempertanyakan Kenapa Yi Su selalu menghindar darinya Di dalam kamarnya Yi Su merobek undangan pameran Xiaofeng Dan membuangnya di jendela Lalu cerita beralih ke Yi Su sekarang Dia terlihat lemas dan akhirnya terjatuh di sebuah tangga Kotak yang ia bawa pun terlepas dari pelukannya Saat ia tersadar ia langsung mencari kotak tua itu Teman Yi Su yang menemannya di rumah sakit terlihat kesal Karena Yi Su malah memikirkan sebuah kotak daripada kesehatannya sendiri Ia kemudian berlari dan mencari kotak tersebut di dalam tempat sampah Ketika ia menemukan kotak itu Ia memperbaiki kotak itu yang dalam keadaan rusak Setelah kotak itu selesai diperbaiki Ia ingin membuktikan kepada temannya Bahwa kotak itu bisa mengirim pesan ke masa lalu Bahkan ke masa depan Temannya Yi Su sedikit tidak percaya Namun saat kotak itu bekerja Ia kemudian percaya dan mendukung Yi Su Yi Su dewasa sepertinya mengirim surat ke Xiaofeng Muda Terlihat Xiaofeng Muda mengetahui Bahwa tiket yang ia berikan kepada Yi Su Muda telah dibuang Xiaofeng pun memberikan tiket itu lagi kepada Yi Su Muda Dan berkata untuk hadir di pamerannya Lalu Yi Su Muda pun kembali ke kamarnya Ia melihat sebuah tiket pertunjukan Xiaofeng Ternyata itu adalah titipan dari Yi Su dewasa Yang mengatakan bahwa pergilah ke pameran itu Pameran itu milikmu Datanglah lebih awal lalu hentikan Kian untuk masuk ke aula Di surat itu tertulis pengirimnya yaitu Yi Su dewasa Yang berumur 29 tahun Akhirnya Yi Su Muda pun menyadari Bahwa itu adalah kiriman dari masa depannya Lalu ia pun menghadiri pameran Xiaofeng lebih awal Sempat dihadang oleh temannya Xiaofeng Namun Yi Su pun tetap masuk Ia terkejut dan terharu melihat semua foto pameran itu adalah semua tentang dirinya Foto itu diambil Xiaofeng saat mereka berdua belum saling kenal Tiba-tiba Kian pun datang dan langsung menampar Yi Su Lalu ia malah memarahi Yi Su dan Xiaofeng Ia marah karena menggunakan foto-foto ini untuk mempermalukan dirinya Yi Su pun menjelaskan bahwa sejak berjanji dengan Kian Dia tidak pernah lagi menghubungi Xiaofeng Bahkan ia selalu menganggap Kian sebagai sahabatnya Tiba-tiba sahabat Yi Su yang lain pun datang Ia membongkar semua kejahatan dari Kian Dari merusak asrama laki-laki Mengunci Yi Su di laboratorium Dan juga memposting poster untuk mempermalukan Yi Su Hal tersebut membuat Yi Su sadar akan kejahatan sahabatnya itu Xiaofeng pun marah kepada Kian Karena telah merusak pamerannya Ia pun menyuruh Kian pergi dari pameran ini Akhirnya Kian pun pindah dari asrama yang mereka tempat dibersama Lalu adegan pun berganti Saat teman Xiaofeng menyatakan cinta kepada temannya Yi Su Di sana hal itu gagal karena rencana yang berantakan Lalu Yi Su dipanggil temannya Dan memberi tahu bahwa Kian akan mengakhiri hidupnya Yi Su pun buru-buru ke atap dan menemukan Kian Kian lantas menyuruh Yi Su bersumpah Agar tidak akan pernah bersama dengan Xiaofeng Dan Yi Su pun mengucapkan sumpah itu Lalu Xiaofeng dan yang lain datang ke atap Tiba-tiba Kian terpeleset dan jatuh Sehingga ia meninggoy di tempat kejadian Lalu Xin beralih dengan Yi Su dewasa dengan temannya Yang kemudian pergi ke bangunan bekas asrama Sepertinya ia ingin menulis ulang kembali surat Sebelum ia berkenalan dengan Xiaofeng Dan ingin merubah takdir supaya Kian masih hidup Kemudian Yi Su merubah setiap cerita perkenalannya dengan Xiaofeng Dari awal pindahnya Xiaofeng ke asrama wanita Perbedaan yang terjadi saat di laboratorium Hingga membuat Xiaofeng dan Yi Su menjadi sangat dekat Ia bahkan berani bolos untuk pertama kalinya Agar bisa menonton Xiaofeng bermain volley Yi Su pun mencium Xiaofeng dan mereka pun berfoto bersama malam itu Lalu cerita berlanjut ke Yi Su dewasa yang terbangun dari tidurnya Ia mencari teman lelakinya yang menemaninya semalam Namun tidak menemukannya Kembali Yi Su menulis sebuah surat Untuk terus memperbaiki masa lalunya Sin kembali ke Yi Su muda Ia kembali membaca surat yang menceritakan bahwa Kian akan mengakhir hidupnya Lalu saat Kian akan mengakhir hidupnya Kian melihat surat lalu membaca surat dari Yi Su dewasa Kian yang membacanya tersadar dengan kebaikan Yi Su Mereka pun berbaikan sehingga Kian tidak jadi mengakhir hidupnya Lalu cerita pun berlanjut Kampus pun mengadakan pesta seni Tiba-tiba Xiaofeng berada di pentas dan menyanyikan sebuah lagu untuk Yi Su Akhirnya di sana Xiaofeng menyatakan perasanya kepada Yi Su Dan tentu saja Yi Su menerima cintanya Xiaofeng Mereka pun akhirnya berpelukan dan berciuman di pesta itu Mereka pun tampak begitu mesra di sekolah Mereka masing-masing tampak bahagia Lalu berlanjut dengan Xiaofeng dewasa hidup tentram dengan Yi Su Xiaofeng dewasa menjadi fotografer terkenal Mereka pun berwiwi kriya dengan hebatnya Akhirnya mereka pun dikaruniai seorang putra Di akhir cerita Xiaofeng ternyata mengidap kanker paru-paru Dan dinyatakan meninggoy Namun hal itu masih bisa disyukuri oleh Yi Su Karena bisa hidup bersama dengan Xiaofeng adalah pilihannya Karena di pilihan awal Jika mereka tidak merubah takdir di kotak tersebut Maka mereka tidak akan bertemu lagi Cerita pun diakhiri dengan memperlihatkan Xiaofeng dan Yi Su Sedang berjalan ke sebuah pengundungan Tempat awal film yang Xiaofeng kunjungi sendiri Ia berencana membeli sebuah kotak tua Namun tidak jadi Dan ternyata yang membeli kotak tua itu adalah teman Yi Su yang hilang Pada saat Yi Su memperbaiki takdirnya Dan tamat Film ini cukup fresh untuk diikuti Pemerannya yang cantik dan ganteng Membuat kita tidak bosan menontonnya Alurnya yang berubah-rubah Membuat kita sedikit bingung Namun film ini rekomen untuk ditonton Pesan yang dapat gue ambil Jika kita mencintai seseorang Ungkapkanlah walaupun itu pahit Keberanian akan membuat seorang yang jatuh cinta Akan selalu bersama dengan pasangannya tersebut Oke guys sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya Aktifin tombol loncengnya juga Share juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya